Al-Imam Abu Talib Al-Makki Dalam kalimatnya Dalam hikmahnya Beliau mengatakan apa Iza ahabballahu abdan Al-Allah mencintai seseorang Dikatakan Al-Allah mencintai seorang hamba Istakmalahu li ta'atih Allah manfaatkan Allah jadikan hamba tersebut Dalam keadaan ta'at kepada Allah Terutama di waktu-waktu yang mulia Allah sibukkan hambanya ini Di waktu-waktu mulia Untuk hal-hal yang mulia Hal-hal yang bersifat ta'at kepada Allah Kenapa? Agar Allah menambahkan pahala Baginya di atas pahala Yang sudah Allah tetapkan Fahim? Satu perbuatan mulia Menjadi lebih kemuliaannya Kalau dilakukan di waktu-waktu mulia Contoh Salat Sunnah Mulia Kebaikan apapun Baik itu mulia Tapi ketika dilakukan di bulan Ramadan Berlipat ganda kemuliaannya Dan begitulah juga berlipat ganda Paha Pahalanya Ya Kalau Allah cinta sama seseorang Hambanya Allah manfaat Allah jadikan hamba tersebut Allah gunakan dia untuk selalu ta'at kepada Allah Terutama di waktu-waktu yang baik Di saat-saat yang baik Supaya Allah berikan pahala baginya Di atas pahala yang sudah Allah tetapkan sebelumnya Atas perkara tersebut Allah sudah tetapkan pahala Tapi untuk itu Karena hambanya Untuk hambanya Allah lebihkan Terutama di waktu-waktu Begitulah juga di bulan Ramadan Sebaliknya Iza sakatallahu ala abd Kalau Allah murka Seseorang hamba Istamalahu li ma'asyatih Allah jadikan dia untuk dalam Selalu keadaan ma'asyat kepada Allah Khususan Terutama Di waktu-waktu yang mul Yang mulia Na'udzubillah Di bulan Ramadan Dia bohong Di bulan Ramadan Dia ghibah Di bulan Ramadan Dia namimah Di bulan Ramadan Dia mengundang syahwatnya Dengan memandang Dan yang lain Na'udzubillah Di bulan Ramadan Dia lakukan perbuatan-perbuatan Yang Dasarnya memang Sudah tidak baik Itu tanda Allah murka Sama seorang hamba itu Na'udzubillah Imin Iza alik Iza alik Iza alik Iza alik Iza alik